Intro Halo selamat pagi pioneers dimanapun anda berada apa kabarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi selamat beraktifitas dan semangat selalu Oke teman-teman di video kali ini kita bahas Pai Network kembali Setelah beberapa hari kita tidak bahas Pai Network Kita akan coba jelaskan ke teman-teman yang saat ini sedang bingung Banyak sekali permasalahan yang terjadi dan itu tidak bisa dipungkiri Nah disini teman-teman saya akan jelaskan Bukan anda saja yang mengalami masalah-masalah Terkait dengan akun Pai Network anda Tetapi juga banyak ya bukan hanya anda saja Bahkan saya sendiri sampai detik ini pun sudah KYC Sudah mendapatkan urangan KYC Beberapa bulan yang lalu Bahkan hampir satu tahun ya Tapi juga belum migrasi Pai Networknya Jadi teman-teman yang belum KYC Ataupun yang belum lolos KYC Teman-teman tidak sendirian kok yang mengalami hal yang sedemikian Karena memang sistem dari Core Team belum sempurna mungkin Nah gitu ya teman-teman Tetap sabar saja Pasti nanti akan selesai masalahnya Oke Di video kali ini kita coba bahas lagi terkait dengan update terbaru dari Core Team Yang ada di beranda Pai Network anda Yaitu tentang The Real Pi Wallet is only on wallet.pi Nah jadi dengan informasi ini teman-teman itu menyangka Bahwa ada yang sebagian ada apa ini Ya kan gitu Tanda-tanda apa ini Apakah sementara lagi open mainnet Nah pertanyaan itu selalu menghantui para pioner Yang jadi masalah sekarang ini adalah pioner ini menantikan KYC Dan lulus KYC Yang sudah KYC menantikan lulus migrasi Ataupun koinnya dimigrasikan Yang sudah dimigrasikan Menanti open mainnet Kapan sih sebetulnya open mainnet Ya kan begitu Pertanyaan itu selalu menghantui Dan dinantikan Nah ini dia Karena sudah lama sekali Pai Network ini sudah kita jalankan Sejak 3 tahun yang lalu Atau bahkan 4 tahun yang lalu ya Nah teman-teman Disini informasi ini adalah Sekedar memberi peringatan kepada pioner semuanya Bahwa untuk menjaga Berhati-hati Ya terkait dengan perasaan di wallet anda Ya sekali lagi Disini dikatakan dari Core Team adalah Avoid losing your Pi Protect your passphrase Your passphrase Should only be entered on the Pi wallet At the wallet.pi Url in the Pi browser Jadi Teman-teman Bahwa teman-teman ini perlu berhati-hati Jika memasukkan Ataupun membuka wallet dompet Wallet Pi Network kalian di Pi browser Harus berhati-hati Ya Kenapa Core Team hanya Menyarankan Perasaan di kita itu Dimasukkan di Pi browser Dengan Website Yaitu Pi Wallet.pi Hanya disitu Karena ada oknum-oknum Hacker lah semacam itu Yang saat ini Sedang Coba Meretas Ya Untuk mencuri Koin-koin Pioner semuanya Intinya seperti itu Teman-teman ya Jadi paham lah ya Jadi hati-hati Jaga perasa sandinya Ditulis di buku Atau di catatan manapun Ya Perasa sandi itu Tidak bisa diganti Teman-teman Ya Tidak bisa diganti Kalau kita kehilangan Sama saja kita kehilangan Aset kita semuanya Nah Pertanyaannya Di chat ini Ya Di chat tim saya juga Ada yang menanyakan Bang Kalau ganti Bikin dompet Wallet baru Gimana Nah Pasti ada yang Tanya kayak gitu kan Karena ada yang Coba Mungkin berhati-hati Ataupun menghindari Dari Apa namanya Hacker-hacker Yang tidak bertanggung jawab Nah tentu Pertanyaan itu Selalu ada Bang bagaimana Kalau bikin dompet Baru gitu ya Nah Saya kasih tahu ya Ke anda Kalau kita bikin dompet Baru teman-teman Itu sama saja Kita Akan kehilangan Aset kita semuanya Nah Saratnya Kalau teman-teman Ingin buka dompet Baru Ataupun wallet baru Teman-teman Ya Perhatikan Di sini teman-teman Sudah mengisi belum Di daftar Pliksa MyNet Ya Kita coba cek aja Di MyNet Ya Kita klik sini Kemudian Di bagian ini Nah Di daftar Pliksa MyNet ini Jika teman-teman Belum mengerjakan Semuanya Ya Di bagian Khusususnya Di kolom nomor 3 Ya Di sini kan Ada perintah Sebelum Open MyNet Itu harus kita isi dulu Di bagian Formulir Pendaftaran Ataupun Daftar Piksaman Ini ya Khususnya Di nomor 3 Ini Kalau Anda Belum mengisi Alamat Dompetnya Di bagian ini Anda bikin Dompet baru Tidak apa-apa Sasa saja Teman-teman Ya Tapi kalau Anda Sudah membuat Sudah mengkonfirmasi Dompet Pai Anda Di kolom nomor 3 Ini Ataupun di daftar Pliksa MyNet Ini Jika Anda Membuat dompet baru Itu sama saja Anda akan kehilangan Semua koin Yang sudah Anda Tambang Selama ini Bertahun-tahun Atau kurang lebih 4 tahun Yang lalu Ya Kenapa Karena koatim Hanya Mencatat Akan mentransfer Koin Pai kita Ke alamat dompet Yang sudah ada Yang sudah Anda Daftarkan di sini Paham ya Membuat dompet baru Sama saja Anda Membuat alamat Yang Apa namanya Baru Jadi kalau sudah Terdaftar di sini Anda sudah Mengisi di bagian ini Itu sama saja Anda akan kehilangan Koin Pai Anda Semuanya Nah ini dia teman-teman Di sini saya Coba Tinggal menunggu Migrasi ke MyNet Sampai hari ini pun Belum ada Koin yang dimigrasikan Oke Nah Jadi inti dari Pembahasan video ini Adalah Teman-teman Perlu berhati-hati Dalam Memasukkan Perasa Sandi Di Pai Browser Kalian Ya Core Team Tidak pernah meminta Perasa Sandi Anda Ingat ya Core Team Tidak pernah meminta Perasa Sandi Anda Perasa Sandi itu Hanya kita yang tahu Dan hanya kita yang menyimpan Core Team pun Tidak punya salinannya Karena Domain non-costadial Wallet Itu tidak ada salinannya Teman-teman Jadi sekali kita Bikin dompet wallet Perasa Sandinya Harus disimpan Secara baik-baik Jangan Ada orang Satupun yang tahu Kecuali keluarga Yang memang Benar-benar bisa Kita percaya Dan hanya Di Pai Browser Kita masukkan Ya Oke teman-teman Semoga video ini Memberi pencerahan Terkait dengan Apa yang Mungkin jadi pertanyaan Teman-teman Jika teman-teman Belum paham Silahkan Tanyakan saja Di kolom komentar Nanti saya akan jawab Sebisa mungkin Saya menjawabnya Ya teman-teman Semoga video ini Mencerahkan Selamat pagi Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih